Welcome to Blooming Your Days Kenalin nama aku Lisa, tapi kalian bisa panggil aku Kak Bloom Jadi aku the founder, creator, the brain of Blooming Your Days Blooming Your Days adalah small business aku yang lagi jalan 3 tahun Jadi Blooming Your Days itu menyediakan jurnal dan scrapbook supplies Terus ada stiker perkadoan dari buket snack, buket bunga sampai kartu ucapan yang hampir semua itu handmade Dan di video pertama Blooming Your Days ini akan menjadi studio tour Aku bakal ajak kalian keliling gimana studio Blooming Your Days Nah aku flashback sedikit dulu sebelum Blooming Your Days itu seperti ini Semua berawal dari aku yang pengangguran Gak diterima dimana-mana saat apply kerja Abis itu aku memutuskan untuk bikin usaha sendiri yaitu Blooming Your Days Intinya kayak gitu Tapi kalau misalnya kalian mau tahu lebih detail gimana ceritanya Bisa komen di bawah Jadi mungkin di next video aku bakal bahas hal tersebut Lanjut ya Dari kamar yang selalu berantakan Aku trial and error bikin produk untuk dijual Dan setelah udah jadi ini aku upload di marketplace Kayak di Shopee, di Lazada, di Tokopedia Dan seperti yang kalian kira memang gak ada yang beli Tapi tetep usaha, usaha, usaha sampai akhirnya Memberanikan diri buat upload satu video di TikTok Memang di TikTok awalnya satu video itu gak ada yang lihat gitu Tapi tiap hari upload, upload, upload Sampai akhirnya ada satu video yang tembus 1 juta views Di beberapa hari setelah aku upload Dari setelah itu mulai deh Dari satu orderan Sepuluh orderan Dua puluh orderan Sampai akhirnya Papa Mama juga ikut bantuin aku Dan mulai ada Bloom Team yang bantuin aku Bloom Team satu orang Lalu sampai sekarang udah 15 orang Dan kalau misalnya kalian mau tahu lebih detail Gimana perjalanan hampir 3 tahun Blooming Your Race Itu kayak gimana Mungkin kalian bisa komen di bawah juga Nanti aku bakal cerita di next video Kalau misalnya kalian mau Jadi dalam studio tour ini Aku bakal bagi jadi 3 bagian Pernama ada inventory studio Jadi dimana aku tuh susun semua bahan baku Dan barang jadi produk-produk Blooming Your Days Yang kedua adalah production studio Jadi disitu ada Bloom Team Yang berkarya untuk membuat Berbagai macam produk Blooming Your Days Dan yang ketiga gitu adalah packing studio Yang sekarang lagi Aku disini gitu Yang aku lagi disini gitu maksudnya Nah jadi Mari kita mulai Ini sekarang kita ada di inventory studio Dimana semua bahan-bahan produk Blooming Your Days Itu aku simpen disini Dari kain-kain Terus ini juga ada kertas-kertas untuk buat bikin buket Dan ini kertas-kertas scrapbook Nah gini Tumpukan segini itu untuk bikin scrapbook album Jadi semua aku susun disini Ini snacknya juga udah pada mau habis Karena aku juga ada jualan snack buket gitu Nah terus lanjut di traks ini Ini juga ada susunan-susunan kertas Untuk bikin jurnal Di Blooming Your Days gitu Sebelum jadi inventory studio Dulunya itu Aku kerja disini Studio pertama aku bareng Sama Bloom Team Pernama dan kedua gitu Tapi sekarang kita udah pindah ke studio Yang lebih besar Jadi ruangan ini dipake untuk Aku susun-susun bahan baku Blooming Your Days gitu Disini juga ada bunga-bunga kering Karena Blooming Your Days juga ada Jualan bunga kering Untuk bikin jurnal atau Dekorasi-dekorasi di scrapbook Kalau misalnya kita kesebelah Disini juga ada rak Yang dibuat sama Papa juga Jadi semua rak di Blooming Your Days itu Dibuat sama Papa Aku udah pernah cerita di video Satu video di TikTok Yang ini Nah jadi Ini semua Susunan dari kertas-kertas Setikar-setikar yang belum dipotong Nah ini nih Jadi masih dalam bentuk Lembaran yang besar kayak gini Jadi nanti tinggal dipotong Nanti baru bisa dijual Kayak gitu Ini juga susunan-susunan kertas Untuk bahan-bahan bikin jurnal Kayak gitu Ini Halo Halo, halo, halo Mana-mana-mana Halo Halo, halo, halo Halo, halo Misteng So,�� Jadi ini Sideng Ini adalah rak Yang isinya ayat tentang buket-buket Jadi Blooming Your Days itu ada buket-buket Ada buket bunga kayak gini Terus ada buket snack juga Gemes banget Nah jadi ini semua buketnya udah ready stock Jadi kita gak usah nunggu-nunggu lagi nih Kalau misalnya mau order Jadi kalau udah order nanti langsung bisa dikirim Nah kalau misalnya kita turun ke bawah Kita udah ada di studio packing Bloomy Yardies Ini adalah paket-paket returan Bloomy Yardies Sebanyak ini Jadi ini bukan untuk dikirim Tapi ini udah dikembaliin lagi ke aku Sebanyak ini Jadi mungkin kalau misalnya kalian mau tau isinya apa aja Mungkin coba komen di bawah ya Nanti mungkin kita bisa bikin video unboxing paket returan Jadi coba kita turun ke bawah Jadi disini bloom team packing orderan kalian semua Di sini Ya dimulai dari rak pertama Ini tuh ada produk-produk jurnal kit Tuh ini ada jurnal kit yang warna-warni Nah terus ini juga nih Ini jurnal kit paling murah di Bloomy Yardies Ini tuh di bawah 10 ribu Dan udah dapet 46 pieces Sebanyak ini Ini yang paling favorit Terus ini juga ada custom scrapbook Nah ini tuh scrapbook albumnya udah di dekorasi Jadi nanti kalian tinggal tempel-tempel foto aja Dan ini juga udah termasuk cetak foto ya Tuh ini kado paling gemas sih Tuh lucu banget Terus ini juga ada scrapbook album Ini scrapbook album yang biasa dibuat sama papa Ini yang cokelat ini Terus ini yang ada yang warna hitam Terus lanjut di bawah juga ada notebook Yang dibikin sama Bloomy Yardies juga Tuh Terus ini juga ada planner nih Jadi kalau misalnya yang lagi cari-cari planner lucu Bisa ordernya ini Nah terus Di rak sebelahnya lagi Ini tuh ada scrunchies Tuh Jadi ini scrunchies yang dibuat sama Bloom Team juga Tuh Ini ada BYD Bloomy Yardiesnya Tuh Lucu banget Tuh Terus ini juga ada washi tape Ya Washi tape itu kayak solasi Yang Ber Berdekorasi gitu loh Jadi ada motifnya Nih Kayak gini Tuh Terus ini juga ada kain-kain Yang biasa buat Dekorasi di jurnal atau scrapbook Gitu Jadi Bloomy Yardies itu Nggak cuma tentang isinya perkadoan doang Tapi Bener-bener Hampir semua supplies Buat bikin jurnal dan scrapbook itu Bloomy Yardies itu ada gitu Beb Terus Ini juga ada sticker Ini semua sticker Ini sticker-sticker pack Yang biasanya tuh isinya 45 sampai 46 pieces gitu Tuh Ini juga ada memo-memo Ada sticker lagi Nah kayak gitu Ini juga ada washi tape Ini ada washi tape Ini juga ada pen Ini tuh pen gel Warna-warni tentanya Ini ada yang ungu Ada yang pink Terus ini juga ada pen Yang glitter Jadi ada shining-shiningnya gitu Ini yang warna birunya Gitu Terus lanjut Kita ke belakang Ini kalau misalnya Ini kan depannya ya Di belakangnya tuh masih ada lagi Barang-barang Bloomy Yardies Tuh Aduh Aduh Maaf ya Ini tuh agak sempit Karena udah gak Udah gak muat sebenernya Tapi dipaksain Gitu Ini ada wax silk Jadi lilin yang udah jadi catakan kayak gini Tuh Ini tuh lucu banget buat ditempel di kartu ucapan Biasanya di undangan-undangan juga pake ini nih Gitu Tapi aku ada jual satuan Tuh Ini ada Angpau-angpau Amplop-amplop Tuh Lucu Memo Ini ada kartu ucapan Tuh Ini yang kartu ucapan pake wax silk Tuh Gembul Tuh Ini ada kartu ucapan Terus ini ada tinta dan stampel Jadi Aku juga ada Stample juga nih Kayak gini Nah jadi nanti kalian bisa beli satu paket Sama tintanya Tuh Sama tintanya Ini stiker-stiker yang dibuat sama Bloomy Yardies ya Tuh Ini stiker-stiker Kata-kata gitu Tuh Tuh Ini tuh banyak banget variannya Kalian bisa cek ya Nah Ini juga ada yang Stiker gemas-gemas Hmm Jadi banyak banget pilihannya Kayaknya Ada deh hampir 100 lebih Stiker Atau mungkin hampir 200 Macem-macem stiker di Bloomy Yardies Jadi coba kalian cek ya Gitu Terus ini juga ada bunga kering Yang tadi di inventory studio Itu susunan bunga keringnya itu Nanti bakal jadi kayak gini Jadi bunga keringnya itu Dalam satu kotak itu ada banyak gini Beb Tuh lucu banget Gitu Terus disini Di rak Satu lagi semuanya adalah journal kit Ini journal kit Paling favorit di Bloomy Yardies Karena Ini tuh Estetik banget Tuh yang ini Nah Ini susunan journal kit Ini biasanya Dipake packing Untuk Bloom Team Packing orderan kalian Gitu Jadi kalo misalnya kalian mau liat Gimana cala Bloomy Yardies packing orderan Itu gimana Coba komen di bawah Nanti mungkin aku bisa bikin Di next video Gitu Jadi makasih Yang udah nonton video aku Sampai Akhir Jadi Inilah cerita Studio tour Bloomy Yardies Jadi kalo misalnya kalian mau bikin Mau request nih Video apa gitu Tentang Bloomy Yardies Nah coba komen di bawah ya Terus jangan lupa Yang belum subscribe Subscribe Gitu Jadi Ayo support Bloomy Yardies Ya Oke Jadi makaci doanya Makaci yang udah nonton Kalo misalnya Kalian lagi senggang Coba share Share video ini Like Comment Dan subscribe Gitu Maci Dadah Gitu Bye Ciao To Bloomy Yardies Video pertama Bloomy Yardies Bakal jadi Studio Minitur Halo 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 Halo